Intro Eh kamarnya enak ya, kita lihat yuk Alina disitu Yuk kita kirap kok Ada apa ya? Waaaah ada apa itu Alina? Daddy bear, yeay! Alina mau ke susu Terus pada saat di kamar tadi sempet si Alina minum susu segala macem Aku pikir dia mau bobo Ternyata malah main Karena mungkin rame ya dalam angka ketemu Keanu juga Jadi mungkin karena rame Situasinya rame-rame Semuanya jadinya dia gak bisa tidur Yeay! Jump! 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 Yeay! Yeay! Senang saya Satu ya Oke mama hitsnya beginilah Kalau misalnya aku biasanya kalau weekend Jumat 1 minggu itu biasanya aku ngumpul sama Jumat 1 minggu Jumat 1 minggu Iya jam-jam sayang Jam-jam mangi Biasanya aku tuh Menghabiskan waktu bersama anak-anak Ataupun adik aku disini Kita liburan Walaupun memang masih di Jakarta-jakarta aja Tapi kan kalau misalnya kita nginep di hotel Itu kan suasana baru Jadi romantisme baru Tuh sama suami juga Suasana baru Iya jam-jam-jam Adiknya jam Jam-jam Jum-jam 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 Ini teddy bearnya pake baju warna apa? Warna apa? Red Sama kakak Karina ya Itu gambar apa? Blue Blue Nah gitu lah mama hits Biasanya kalau misalnya kita punya anak baby Pasti kita saat-saat lagi ngomong itu suka Warna apa, warna apa semuanya ya Tapi mungkin kali dalam hatinya Ma, biasanya mulu Itu kayaknya itu ya Kalo Kianu tuh gitu Dia masih Kalo Suasana baru Biasanya Sejam dia Nanti kalo udah sejam Udah kenal Tempat baru Suasana baru udah ada yang bisa Tangkep Ada yang pose Oh my god Oh oh Enas banget Oh Ini mau di foto Iya Gigi nya mana Lina? Gigi nya mana Lina? Gigi nya mana Lina? Gigi nya mana Lina? Gigi nya mana? Gigi nya mana? Gigi nya Gigi nya Oh kaya banget sih Gini tuh Mama gak senarsis itu deh kayaknya Lina ya Kalo ngeliat di kamar itu kan tadi ada bathtub nya Kamar tidurnya juga enak semuanya enak Jadi Suasana kamar yang Kita Apa Kita buat juga harus nyaman Buat anak-anak Karena gimana pun juga Anak itu kan Pengennya Sebanyak tempat bermain Gitu Jadi kalo misalnya aku ke hotel Pasti biasanya aku Kenyamanan tempat anaknya Kalo misalnya ada Apa Tempat bermain anak itu Malah lebih bagus lagi Kan biasanya kalo misalnya hotel tuh ada kayak Playground nya gitu loh Kaka Lina mau Kaka Lina mau Kaka Lina ngapain Sini sayang Sini Sini Ada gak sabar mau berenang Ini mau ngapain Tuh Ini kan bannya buat 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 Mas Bunyu Buat Mas Bunyu Buat Mas Bunyu ya Kaka Lina udah gak pake itu Ya Lina kan pake yang disini kan Nanti ya Punya Lina mana ya Punya Lina mana Punya Lina mana Itu bukan Itu bukan Punya Lina Iya Hahaha Oke Mamahis Nanti kan kita akan Gym Terus abis itu Berenang Berenang Fasilitas dari hotelnya Itu juga Pasti dipertimbangkan Karena kita sekarang udah punya anak Kalo dulu belum punya anak Mak ga mikirin ya Playground Kemarin aku ketemu sama temen aku Terus mereka Pasti rata-rata kalo ketemu sama temen tuh Semuanya pada nanya Sinf kalo lu gak Gak di pinggir giginya Kayak kakak lo Katanya kan Gitu Kan Apa ya Aku ngejawabnya Ya kalo dia masalahnya Giginya kan Tidak terlalu bermasalah Kalo aku mah kuning kan Aku juga Ya kuning Ya kalo dibandingin gini Kan keliatan banget kuningnya Cuman Aku Gak Gak terlalu pengen Karena masih Kebutuhannya gak terlalu Gak harus banget Gak harus banget Tapi mereka pada nanya Apa sih Maksudnya Ripet gak sih Veneer Terus bedanya apa Setelah di veneer Dan gak di veneer Mungkin sekalian juga Bisa share sama Mamahit disini Biar mereka juga yang dirumah Siapa tau kan penasaran Oke Kalo namanya veneer itu Namanya kan seperti gini Kalo misalnya handphone Itu dipakein casing Gitu Dilindungi Di casing Gigi asli kita gimana? Ada gigi asli tapi di belakangnya Gitu Kalo misalnya di Gigi asli kita masih utuh Masih utuh Tapi di belakangnya Kalo misalnya yang namanya di Apa itu namanya Di crown Nah itu kan gigi asli kita dikecilin Nah kalo ini crown Kalo ini engga Jadi bagian depannya aja Sedikit Dikikis Terus kemudian dipasang Dipasang Seperti handphone Ya itu gigi Kayak di casing Porcelain ya namanya Itu Mami Ola dikasih tau tuh Iya sayang Itu dengan warna yang sesuai dengan Yang kita mau Mau putih banget Putihnya gimana Sebenernya gak pake Putihnya tuh ada Ada 1,2,3 kalo gak salah Jadi yang putih banget Terus putihnya gak terlalu putih Sama agak yang biasa natural banget Kalo kamu? Kalo aku paling putih banget Karena gigi aku kuning Terus udah itu kan penuh lumayan mahal Jadi menurut aku Kalo misalnya udah penir mahal Terus giginya kayak Biasa aja Yang apaan juga Menurut aku ya Ya udah pada saat itu aku penir Mungkin itu juga ya Pertimbangan banyak yang nanya Kan finir itu mahal Terus untuk maintenance-nya nih Biasanya Apa sih kendalanya Gak enaknya Dan emaknya pake finir? Kalo kendalanya Pada saat kita makan makanan yang keras Memang agak susah ya gitu Apalagi kan aku suka banget Makan kerupuk Apa gitu Kerupuk gak apa-apa Ini tulang ayam Biasanya aku makan tulang ayam Kalo bisa nerelang ya sayang Tulang lunak Iya Nah biasanya Alina sini sayang Sini tuh baby kianunya tuh Ajarin mbak ini Iya Kakak Alina udah jari kianunya Baca buku deh Nah biasanya aku makan tulang Atau apa segala macam Itu memang agak sulit Terus kalo membersihirnya Biasa aja Seperti pada sikit gigi Atau dental floss Cuman memang Kalo misalnya giginya masih bagus aja Gak usah Dan tidak terlalu bermasalah Gak usah Karena gimana pun juga yang alami itu Kan akan lebih indah Dan lebih bagus ya kan Jadi gini Saran juga buat mereka yang di rumah nih Ibu-ibu hits yang ada di rumah Kalo yang penasaran pengen tau gimana sih Pake thinner dan lain-lain tadi udah dijawab Tapi buat ibu-ibu nih di rumah yang giginya tuh gak ada masalah Gak terlalu kuning Terus gak ada yang harus ditutupin Apalagi kalo cuma alasannya mempercantik dirinya tuh gak penting deh Sayang Ya itu tergantung manusianya sih Tergantung ibu-ibu gak seperti apa Karena gak murah ya Iya Karena gak murah Terus kalo misalnya patah ada biaya lagi? Kalo aku sih alhamdulillah gak pernah patah Oh gak ada yang patah Cuman aku sering denger yang lain-lain tuh kalo dipini ada yang patah Nah itu tergantung Mungkin dia terlalu gigit besi kali Hahaha Ya gak tau juga ya Pokoknya Gimanapun juga Kalo bisa natural Ya natural Ya kan Tapi kalo misalnya memang Ingin menutupi Karena misalnya giginya kuning Atau giginya kan biasanya kalo kena terlalu banyak antibiotik tuh malah kayak hitam Nah itu harusnya Di penir Karena aku sih melihat perubahan diri aku Setelah aku penir Itu aku ngerasa jadi lebih better aja Oh bener Ya sayangku Hmm Sini baca sama mama ya Kalo misalnya Dulu kan gigi aku Agak kuning Gimana Nah sekarang lebih putih Tapi perubahannya sangat signifikan Gara-gara penir kan dibilang operasi muka lah Apalah Gitu Karena perbedaannya agak 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 jauh gitu Karena satu Dan emang gak dipungkirin sih Kalo gigi putih kan nambah ditantikan kita ya Pastinya Ya gitu Aku sih pengen banget Sebenernya aku pengen banget Cuman kalo aku ngerasa Apalagi biayanya gak murah Ya kan berkisaran Kalo gak salah Satu gigi berapa? Enam juta Tapi bisa ada yang sepuluh juta Ada juga lima belas juta saja Jadi tergantung dokter gigi Gitu Gitu Pokoknya kalo misalnya Mama-mama hits yang pengen Melakukan Penir mungkin Awalnya tuh ya Coba aja dulu di bleaching Diputihin gitu Diputihin Di bleaching kan bisa juga Tapi katanya kalo di bleaching itu Kalo yang suka nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Pasti gitu Bukannya gak menghargai teman Gak 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 Gitu lah ya Kira-kira seperti itu Mudah-mudahan cukup jelas ya Masalah gigi putih dan gigi Jadi kalo yang nanya-nanya temen-temen aku Atau adik ibu-ibu dirumah juga yang nanya tuh udah dijelasin jawabannya Cuma adik Karena Tau aku tuh Finir hits sama kamu juga deh kayaknya Kenapa? Finir hits kayaknya gara-gara kamu Iya dan gigi kelinci Orang pertama yang melakukan gigi Finir Mungkin gak pertama banget ya Banyak Cuma maksudnya kalo aku trendnya karena ada gigi kelinci nya Gitu kan Aku tadinya biasa aja Ya maklum lah kan aku perpaduan Antara Megan Fox sama Kristen Stewart Iya 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 Gigi nya olahraga lah Iya itu dia Jadi tadi udah kita jawab semua ya Pertanyaan-pertanyaan Ada yang nanya langsung ke aku Ada juga yang sering komen Terus udah dijawab Kekurangan dan kelebihan dari Penir Iya dan liat kan tadi Arina lucu ya Pake bun ya Pake bun ya Gangguin kan Dia excited banget mau berenang Iya gitu Karena dia seneng banget berenang kah Bye